Selamat datang di channel Go7TV Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menceritakan kembali Sebuah film fantasy China yang berjudul The Legend of Zhu Part 2 Film ini dirilis pada tanggal 2 April 2020 Dan disikradarai oleh Zhu Ling Feng Serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama Yang diantaranya adalah Peng Yu Xi sebagai Xiaoyao Xi Zhao Shan Shan sebagai Yu King Dan Sheng Ying Hao sebagai Xiaohi Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alat ceritanya Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan bunyikan loncengnya Selamat menyaksikan Cerita bermula di suatu malam Tepatnya di perguruan Imei Dimana seorang mantan murid Imei yang bernama Juyang Kembali untuk balas dendam Dimana beberapa tahun yang lalu Juyang dikeluarkan dari perguruan Karena diam-diam mempelajari ilmu iblis Naas dia menemukan batu permata Zhuang Shen Sehingga dia dapat menghidupkan kembali kedua jasad pendiri Kunlun dan juga Imei Dengan mengendalikan jasad mereka Juyang dapat melumpuhkan semuanya Tidak berhenti sampai disitu Dia berhasil merebut tongkat milik penatua Kunlun Dan mengambil semua energinya Sin berpindah di perguruan Kunlun Dimana penatua beserta ketua Imei dan Kunlun Tengah mengatur strategi untuk melawan Juyang Dengan menggunakan pedang pembasmi iblis Ada empat batu permata yang harus dikumpulkan Dan Juyang berhasil mendapatkan keduanya Batu ketiga ada di atas pedang Dan batu keempat berada di dalam goa naga Wan Molin Yang di dalamnya terdapat monster naga yang menjaga batu tersebut Jika semua batu berada di tangan yang salah Maka tiga dunia akan celaka Penatua meminta mereka mengambil batu keempat Dengan meminta pertolongan kepada paman seperguruan Kunlun Yang sangat pintar bernama Xiao Yao Zi Di tempat yang berbeda Mereka berhasil menemukan paman seperguruan Kunlun Yang bernama Xiao Yao Zi Xiao He berusaha menjelaskan tujuan utama mencarinya Di tengah perbincangan Yao Zi menyihir dua dari mereka menjadi gadis kecil Untuk memancing siluman keluar Yao Zi meminta mereka menangkap siluman Dengan catatan Yao Zi bersedia mengawal mereka ke goa naga Untuk mengambil batu permata Yuan Qi Sin berpindah di sebuah kota Dimana siluman tengah melancarkan aksinya Untuk menculik anak-anak Kemudian tibalah siluman tersebut mendatangi anak-anak untuk dibawa Beruntung Xiao He dan Yu King menghadang siluman tersebut Tanpa sengaja ketika Yao Zi membuka pintu Pintu mengenai siluman Hingga siluman jatuh tersungkur Dan siluman dapat dilumpuhkan hanya dengan satu tendangan pintu Sin berganti di perguruan Kunlun Dimana penatua tengah mengasah kemampuan pedang pembasmi iblis Sementara di Gunung Shen Yu Yan tengah menggabungkan kekuatan kedua batu permata sekaligus Di sisi lain Penatua tengah membentuk formasi Guna melindungi pedang dengan membuat perisai sihir Sesaat kemudian datanglah Yu Yan Beserta dengan kedua jasad pendiri Kunlun dan Imai Mereka dipaksa untuk menghidupkan kembali jasad-jasad prajurit Kunlun yang telah tewas Untuk menghancurkan perisai sihir yang dibuat penatua Kunlun Di tempat yang berbeda Yao Zi beserta ketua Kunlun dan Imai Tengah bergegas menuju Goa Naga Untuk mendapatkan batu permata Yuan Qi Di tengah perjalanan mereka mendapati beberapa patung yang kemudian salah satu dari Kunlun berubah menjadi patung Rupanya siluman rubah yang membuat mereka menjadi patung Mereka harus menutup mata agar terhindar menjadi patung Kemudian salah satu dari Kunlun mengorbankan jiwanya untuk mereka Sin kembali di perguruan Kunlun Dimana Ju Yan berhasil menghancurkan perisai sihir dengan pedang miliknya Yang membuat penatua Kunlun terluka parah Dengan leluasa Ju Yan berhasil merebut pedang pembasmi iblis Yang di dalamnya terdapat batu permata ketiga Sin kembali memperlihatkan Yao Zi dan juga yang lainnya Tengah berhasil memasuki Goa Naga Dan Xiao He berhasil mendapatkan batu permata keempat Namun yang terjadi di luar dugaan Dimana Xiao He malah membangunkan seekor naga raksasa Dengan ilmu yang dimiliki Yu Qing berusaha melawan naga tersebut Namun usahanya sia-sia Dimana naga itu berhasil menelan hidup-hidup kedua rekannya Yao Zi tidak tinggal diam Dia mengeluarkan sejumlah belati untuk melumpuhkannya Sesaat kemudian muncullah Ju Yan Yang berterima kasih kepada mereka Karena sudah membunuh naga tersebut Setelah itu dia menghipnotis Yu Qing Agar mau menyerahkan batu permata Seketika itu Ju Yan mehempaskan Yu Qing Batu permata berhasil dikuasai Ju Yan Namun tidak disangka Sang naga bangkit kemudian menelannya hidup-hidup Yao Zi berusaha melumpuhkan naga tersebut Dengan mengeluarkan puluhan pedang Disusul Xiao He yang menghunuskan pedang ke mulut naga Seketika itu keempat batu permata muncul Dan cerita pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!